Ya, secara para pemohon, termohon dan pihak terkait, dalam sidang sebelumnya ada keterangan saksi dari pemohon maupun juga saksi dari termohon yang mengangkut Kepolisian RI di Papua. Oleh karena itu, majlis merasa perlu untuk mendengar keterangan dari Kepolisian di Papua, khususnya Kapolres Nabire. Dan karena itu, kita hanya mau mendengar keterangan bagaimana sebenarnya peran polisi, Kepolisian terkait dengan beberapa keterangan yang terungkap sebelumnya, baik dari keterangan pemohon maupun termohon di Papua. Sekarang ini sudah siap di sana, karena itu kita akan mendengarkan keterangan dulu, meminta penjelasan dulu dari Kepolisian, khususnya Polres Nabire melalui video konferensi di Universitas Cendana Papua. Eh, maaf, Cendrawasi. Cendana itu di NTT. Uncen bisa dengar dari Jakarta, bisa dengar suara saya? Bisa. Siap, bisa Yang Mulia? Bisa. Baik. Selamat pagi. Ini dengan Kapolres Nabire, betul? Betul Yang Mulia. Sebutkan nama dan jabatannya apa? AKBP Tagor Hutapia, SIK, MSI, jabatan Kapolres Nabire. Kapolres Nabire ya. Sejak kapan bertugas sebagai Kapolres Nabire? Bertugas di Kapolres Nabire sejak tanggal 22 Agustus 2013? 22 Agustus 2013. Ya, pas sudah setahun ya. Dalam pemilihan umum legislatif atau pemilihan presiden, apa peran yang dilakukan oleh Kepolisian baik tugas secara resmi ataupun atas permintaan dari Komisi Pemilihan Umum terkait dengan peninggaraan pemilihan umum di Papua, khususnya di Polres Nabire? Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kami sampaikan bahwa wilayah Resor Nabire itu membawahi dua kabupaten. Kabupaten yang pertama adalah Kabupaten Nabire dan Kabupaten yang kedua adalah Kabupaten Dogiai. Pada saat pemilu presiden yang kita sudah laksanakan, pada tanggal 7 Juli, wakil saya perintahkan untuk memimpin pergeseran pasukan dengan membawa logistik pemilu dari Nabire ke Dogiai. Terus kami sebagai Kapolres karena melihat situasi di Nabire juga agak rawan, kami mengendalikan personil di Nabire. Terus pada tanggal 7 pagi jam 8.15, wakil Polres berangkat ke Dogiai dengan membawa logistik pemilu bersama staff dari KPUD Dogiai. Mempergunakan apa itu? Pengangkutan apa? Mempergunakan satu trek, satu trek dengan 25 mobil penumpang. Mobil penumpang ada yang Kijang, ada yang mobil Fortuner. Ya. Mereka berangkat jam 8.15 dari Polres Nabire dan sampai di Dogiai pukul 16.00. Ya. Wakil Polres laporan kepada saya bahwa kami sudah siba dengan selamat dan logistik pemilu kami simpan sementara di Polsek Kamu, di Dogiai. Ya. Pada saat itu juga saya perintahkan untuk Wakil Polres menghubungi anggota KPUD yang ada di Dogiai supaya segera menyerah terimakan logistik pemilu yang telah kita bawa dari Nabire. Ya. Dan pada saat itu kita mencari anggota KPUD, pada saat itu belum ada, sehingga kita tunggu sampai malam hari logistik pemilu juga untuk anggota KPUD baru yang datang hanya satu orang. Siapa namanya? Siapa namanya? Dari ketua KPUD yaitu Pak Didimus Dogomo. Didimus Dogomo, ya. Dan pada saat itu Pak Didimus Dogomo belum mau menerima karena sekretaris KPUD belum ada di Dogiai. Ya. Dan pada pagi hari, tanggal 8 pagi, logistik pemilu untuk yang Sugikai dan PAYE diambil karena akan menggunakan transportasi udara untuk dibawa ke Sugikai dan PAYE. Ya, terus? Terus, untuk yang lainnya masih tersimpan di polsek kamu. Ya, terus? Setelah itu, untuk pelaksanaan pada sore harinya, karena tidak ada yang menggunakan atau mengambil logistik itu, ada SMS ke kami bahwa logistik pemilu untuk Dogiai belum sampai di distrik-distrik. Khusus untuk 8 distrik yang belum. Ya. Jadi, kami perintahkan wakaf pada saat itu juga untuk menghubungi para penyelenggara distrik atau PPD supaya segera mengambil logistik pemilu dan malam hari jam 11 malam baru para PPD berada di polsek untuk mengambil logistik pemilu tersebut. Apakah... Pada saat itu hanya yang datang dari Mafia Tengah, dari Mafia, dari wilayah Mafia. Ya. Di sana ada 3 distrik, Mafia Tengah, Mafia Barat, dan Mafia Indu. Ya. Karena yang datang hanya itu, pada malam itu kita antarkan ke... dengan didampingi oleh perurah pengendali, perurah pengendali yang kebetulan kami tugaskan di sana beserta anggota-anggota yang melaksanakan PAM di TPS untuk mendampingi, mengantar logistik tersebut ke... ke Mafia. Ya. Dan logistik tersebut disimpan di... disimpan di distrik Mafia Induk. Ya. Kapan sampainya di Mafia Induk itu? Kurang lebih pukul 1, pukul 1 pagi, tanggal 8, tanggal 9, 9 pagi. Pukul 1, 9 ya. Dini hari ya. Tanggal 9, Dini hari. Dini hari? Ya. Baik. Baik yang mulia. 5 distrik yang lain? 5 distrik yang lain baru didistribusikan pada pagi hari. Semuanya. Karena berdekatan semuanya. Semuanya langsung diantar oleh PPD dan para perurah pengendali serta personil yang bertugas di distrik tersebut. Ya. Baik. Jadi seluruh, seluruh ke 10 distrik itu menurut Kapolres sudah diantarkan semua ke masing-masing distrik. Ya. Seluruh dojiai ya. Mohon izin yang mulia untuk yang distrik Mafia Induk, Mafia Tengah dan Mafia Barat itu kami antarkan di Mafia Induk. Mafia Induk, ya.